Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman saya, Joglovers dan emak-emak Daniel dimanapun kalian berada berjumpa kembali bersama Mimin di channel keselamatan kalian di mana channel yang akan selalu memberikan informasi terbaru dan terapi dan cukup terangga aduk dan sejantiknya ikan-kandangnya asal agar Joglovers kali ini ada kabar terbaru yang menariknya dan sejantiknya ikan-kandangnya yang mana di sini inilah momen-momennya dimana haiku berbahagiaan tapi ada yang bilang seperti ini terhadap haiku berbahagiaan nah sahabat untuk kalian itu saya sarankan di bawah semuanya kali ini sebelum lanjut ke pembahasan utama yang terbaiknya bagi kalian semua yang harus ada berkembang di dalam channel ini tekan dulu tombol subscribe dan jawabannya beroncangnya setelah berikutnya tujuannya beri kalian semua untuk mengembangkan informasi selanjutnya di channel ini bagi sahabat yang jatuh akun sepertinya dalam program kita langsung saja ke isi pembahasan kalau apa kabarnya kalian semua di mana pun kalian berada hari ini mimin akan juga membahas seputar haiku berbahagiaan yang mana di sini merasa bahagia karena pemutaran film namanya sayang yang sukses di video tapi di sini ada salah satu fans yang dipakai nilai 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 di mana selamat mengembangkan informasi selanjutnya selamat mengembangkan informasi selanjutnya yang mengembangkan informasi selanjutnya ada saja yang bilang seperti ini terhadap haiku dibilang haiku renjah salah satu negatif yang mengatakan bahwa kita serah hanku yang kita terus ke pangeran mata namanya juga sukses terabat menjelaskan kata-kata sukses satu saja momen ini mengkota ikut hakiah dan bangga ini dirayakan terutama guru dan juga teman-teman riko di sini terlalu bersama kiri yang namanya yang riko di bentuk-bentuk yang berhubung tayangan ya sahabat itu ada saja yang masak kiri dan ada yang merendahkan hayu ini penyakit ini adalah berhasil tanpa dikaitkan dengan sinot sinetron yang lama kita turut berbahagia juga ya melihat kebahagiaan Heiko van der Vecken yang mana disini sinetron film layar lebar ya intinya Donda Mani sayangi sukses membuat kita semua yang menonton merasa puas ya ya kita juga sudah sangat ingin menyaksikan sinetron Heiko van der Vecken bukan hanya di layar lebar ya tapi di sinetron juga nah kita doakan saja mudah-mudahan ada kembali terbaru untuk kembali terjun di sinetron terbaru Heiko oke sahabat bagaimana menurut pendapat kalian? tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi selanjutnya di channel ini oke sahabat hijab lebar semuanya menurut japan terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati